Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, how are you my children? Are you ready to learn today? Hari ini kita akan mempelajari tentang Telling the time Atau menyatakan waktu Beberapa istilah yang digunakan Untuk menyatakan waktu Diantaranya Path To A quarter A half A class Nah, untuk menyatakan waktu Kita sebutkan dulu menitnya Baru jamnya Contoh seperti ini Jam 9 lewat 5 menit Bahasa Inggrisnya adalah Five Past Nine Artinya 9 lebih 5 menit Contoh selanjutnya Jam 10 lewat 15 menit Kita lihat di istilah yang tadi 15 menit atau seperempat Bahasa Inggrisnya yaitu A quarter Maka kita pakai kata A quarter Lalu bahasa Inggrisnya yaitu A quarter Past Teng Jadi, disebutkan dulu menitnya Baru kemudian Baru kemudian Menitkan jamnya Contoh lagi Pukul 2 Kurang 10 menit Atau ditulis Sabtu Lebih 50 menit Bahasa Inggrisnya yaitu Ten To To Jadi, jam 2 Kurang 10 menit Bagaimana jika Jam itu menunjukkan Pas Atau tepat Contohnya seperti ini Pukul 12 Pas Berarti bahasa Inggrisnya It is Twelve O'clock Yaitu artinya Jam 12 Pas Atau jam 12 Tepat Nah, ada lagi Jam 10 30 Atau Bisa kita sebut Setengah Sebelas Maka Kita sebut dulu menitnya Yaitu A half Past Ten Yang berarti 10 Lebih 30 menit Atau Lewat setengah jam Baik, anak-anak Untuk hari ini Materinya cukup sekian Selamat menyimat materi Yang sudah diberikan Tetap semangat Belajar Dan jaga kesehatan Terima kasih Telah mengikuti pelajaran hari ini Sampai bertemu Di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh